Pemirsa Presiden Jokowi Dodo melalui kuasa hukumnya Yusril Ihza Mahendra akan segera membebaskan terpidana kasus terorisme Ustadz Abu Bakar Baasyir. Hal ini disampaikan Yusril seusai mengunjungi Ustadz Baasyir di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat 18 Januari. Yusril menyatakan pembebasan Ustadz Abu Bakar Baasyir tidak ada syarat-syarat yang memberatkan beliau, juga bukan mengalihkan seperti tahanan rumah. Hal itu sebagaimana disampaikan Presiden Jokowi. Yusril juga tidak memberitahu mekanisme apa yang ditempuh Jokowi untuk membebaskan Ustadz Baasyir. Dia hanya menyebut rencana pembebasan ini berdasarkan pertimbangan kemanusiaan dan mengingat usianya sudah cukup tua dan sering sakit. Selain itu, Ustadz Baasyir juga sudah menjalani 2 per 3 masa tahanan dari putusan 15 tahun penjara pada 2011 karena terbukti menjadi perencana dan penyandang dana pelatihan kelompok bersenjata di Pegunungan Janto Aceh pada 2010. Perlu diketahui, sejak ditahan 2011 lalu, Ustadz Baasyir sudah menjalani masa tahanan selama 8 tahun. Ada penyiatan dari Presiden untuk membebaskan beliau. Jadi, Pak Yusril bagaimana? Jadi, saya berbicara dengan beliau dan memang sudah saatnya beliau itu dibebaskan. Terima kasih telah menonton!